Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03-008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas individu metode penelitian sosial. Di sini saya akan membacakan kalimat yang benar agar menjadi kalimat efektif. Yang pertama terdapat pada paragraf pertama. Kalimat yang benar, kapal penisi KM Lexi mengalami musibah terbakar di perairan Manjarite, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat sore sekitar pukul 15.00. Musibah itu terjadi akibat koresleting dari jenset. Di sini pada paragraf pertama hanya ada perubahan tanda baca dari tanda baca koma menjadi tanda baca titik. Yang berikut terdapat pada paragraf kedua. Kalimat yang benar, beruntung kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa. Semua penumpang berhasil dievakuasi ke Labuan Bajo saat setelah kejadian. Di sini hanya adanya penghapusan kata dalam. Yang berikut terdapat pada paragraf yang ketiga. Kalimat yang benar, menenggapi kejadian itu, owner Anjanitri Prachma Julio selaku pemilik KM Lexi meminta maaf kepada seluruh penumpang. Di sini adanya penghapusan kalimat atas kejadian ini tidak dipakai dalam kalimat yang benar agar menjadi sebuah kalimat yang efektif. Yang berikut terdapat pada paragraf yang kelima. Kalimat yang benar, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atau tamu atas kejadian dan musibah yang dialami KM Lexi. Kami juga berterima kasih atas bantuan dari petugas Syabandar, Basarnas, Kepolisian, dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sigap membantu kami dalam menangani kejadian ini koordinasi yang sangat baik. Kata Rachma Julio dalam keterangan persnya Sabtu Siang. Di sini adanya penambahan kata kami agar menjadi sebuah kalimat yang efektif. Yang berikut terdapat pada paragraf ketujuh. Kalimat yang benar, kami pihak manajemen sudah menerapkan SOP sesuai aturan yang berlaku. Seperti melakukan koordinasi dan melakukan evakuasi sehingga kejadian ini Alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa. Tambahnya. Di sini adanya penambahan kata seperti agar menjadi sebuah kalimat yang efektif. Yang berikut terdapat pada paragraf delapan. Kalimat yang benar, tidak lupa pihak manajemen akan selalu kooperatif dalam bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan dari musibah ini. Kedepan lanjut Julio, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan demi kenyamanan penumpang. Di sini hanya adanya perubahan pada kata, ke depan, di mana pada kalimat yang salah, kata ke depan tidak dipisah. Seharusnya kata ke dan kata depan harus dipisah. Yang berikut terdapat pada paragraf ke sembilan. Kalimat yang benar, karena kami tak ingin ada yang dirugikan, maka bagaimanapun kami berkomitmen untuk mengedapankan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memberikan pelayanan setiap tamu kami. Yang berikut terdapat pada kalimat, pada paragraf ke tiga belas. Kalimat yang benar, sebentar kita pastikan penyebabnya, kata, katanya saat dikonfirmasi awak media. Di sini adanya penghapusan kata sedang, dan juga adanya perubahan pada kata, pada kalimat awak media, di mana pada kalimat yang salah, kalimat awak media menggunakan huruf kapital. Seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Yang berikut terdapat pada paragraf ke empatlas. Kalimat yang benar, informasi yang dihimpun, kapal bernama Lexi tersebut, tengah melakukan trip di Pulau Kelor dan siap bergerak menuju Manjarite, salah satu dive site di perairan Manggarai Barat. Di sini, penulisan pada kalimat yang salah terdapat pada penulisan nama kapal, di mana yang benar penulisan nama kapal ini harus menggunakan double X, sedangkan pada kalimat yang salah tidak menggunakannya. Dan juga, pada kata trip dan dive site harus menggunakan cetak miring karena menggunakan bahasa asing. Yang berikut terdapat pada paragraf ke lima belas. Kalimat yang benar, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan penyelaman, kejadian kebakaran pun terjadi. Kobaran api terlihat di bagian dek atas kapal. Di sini, adanya perubahan kata, di mana pada kalimat yang salah, kata kapal menggunakan huruf kecil, sedangkan pada kalimat yang seharusnya, pada kalimat yang benar harus menggunakan huruf kapital. Yang berikut terdapat pada paragraf ke enam belas. Kalimat yang benar, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Puluhan wisatawan berhasil dievakuasi dan saat ini berada di pelabuhan Pelni Labuan Bajo. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.